Ratusan warga Mejeni menggelar sholat gaib untuk pimpinan Hamas, Ismail Haneh di Masjid Raya Ilaikal Masyir Jalan Poros Majenemamuju, lingkungan Pasangrahan Kelurahan, Pangali Ali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Mejeni, Provinsi Sulawesi Barat, Jumat 2 Agustus 2024. Diketahui pimpinan Hamas, Ismail Haneh tewas dalam serangan rudal di Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Dari hal itu masyarakat Mejeni melaksanakan sholat gaib secara berjamaah pasca sholat ju'at. Pengurus Masjid Ilaikal Masyir Nur Wahyu mengatakan, pelaksanaan sholat gaib tersebut ditujukan untuk saudara kita yang ada di Palestina utamanya pejuang Hamas. Sholat gaib ini tujuannya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina utamanya itu pejuang-pejuang Hamas. Dan juga orang-orang muslimi-muslimat yang gugur dalam serangan yang dilakukan oleh Sionis Israel. Jadi pelastana sholat tiap ini tiap Jumat dilaksanakan atau bagaimana Pak? Untuk saat ini, ini baru pertama kali dilaksanakan. Itu pun saya tidak tahu siapa yang memberikan informasi untuk melakukan sholat gaib. Berarti itu salah satu bentuk bela sungkawa Pak ya? Ya mungkin, ya itu salah satu bentuk bela sungkawa kemudian salah satu perhatian kita sebagai muslimi-muslimat untuk saudara kita Palestina. Dan itu juga merupakan bantuan ya, bantuan ya minimal dengan doa. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.